Bersama saya Farah Pumtasi, seputar Bandung Raya Malam pemisah seekor buaya berukuran 1 meter lebih muncul di permukaan Sungai Cisangkui di kawasan Balai Endah, Kabupaten Bandung. Kemunculan buaya yang diduga liar dan tidak bertuan tersebut menggegerkan warga setempat beberapa hari yang lalu dan sempat direkam ponsel oleh warga. Hingga kini pemisah pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan BBK ESTA Jawa Barat. Petugas kepolisian sektor Balai Endah, Kabupaten Bandung didampingi pemerintah kejamatan, warga, dan pencinta reptil mendatangi aliran Sungai Cisangkui di kampung Rencong, Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung. Mereka mengecek keberadaan buaya berukuran 1 meter yang muncul ke permukaan Sungai beberapa hari lalu. Kemunculan buaya yang diduga liar dan tak bertuan tersebut terjadi selasa lalu. Buaya yang berdiam di atas batu sungai menggegerkan dan membuat resah warga. Beberapa warga juga sempat mengabadikan momen kemunculan salah satu jenis reptil berbahaya tersebut. Bahkan salah satu anggota pencinta reptil sempat berusaha menangkap buaya dengan cara berenang di aliran sungai dan menggunakan alat seadanya. Namun upayanya gagal karena buaya langsung kabur saat melihat warga tersebut berenang menghampirinya. Menurut salah satu saksi mata, Cecep Supriyatna, buaya tersebut tiba-tiba muncul selasa siang. Kejadian yang baru pertama kali terjadi di kawasan tersebut menggegerkan serta membuat resah warga. Dirinya berharap buaya tersebut segera ditangkap agar warga tidak resah. Suara yang lalu. Akang pernah mali itu menyangkanya apa itu? Utamanya ibu-ibu sama anak kecil. Saya samperi lihat. Benar buaya. Di mana itu posisinya? Di posisinya di bawah sungai. Di aliran sungai? Di sungai, bawah di mata. Sementara itu menurut Kapolsek Balenda, Kompol Supriyono, pihaknya dan pemerintah kecamatan sudah berkoordinasi dengan Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Jawa Barat agar buaya liar tersebut segera ditangkap. Polisi dan kecamatan juga mengimbau agar warga yang tinggal di daerah aliran sungai Cisangkui dan Citarum waspada selama hewan berbahaya tersebut belum ditangkap. Ada buaya di sini itu apakah benar atau seberi apa mungkin? Pak bisa jelaskan. Nah, dengan penambakan kemarin, ada beberapa yang dilihat oleh warga dan oleh anggota kami. Memang pertama dilihat di sebelah batu sana, kemudian di sebelah sini nih, kemudian di sebelah sini. Kemudian kami manggil salah perangkat camat, dan saya manggil anak-anak ini di daerah ini. Ini malah sempat mau ditangkap, tapi karena kekurangan peralatan, nah kira yang lepas kembali. Kurang lebih ada panjangnya, ada satu meter lebih ya. Tidak tahu buaya jenis apa. Hingga kini, tim dari BBKS daerah Jawa Barat masih terus mencari keberadaan buaya tersebut. Kepolisian juga mengimbau agar warga yang menemukan buaya tersebut segera melapor ke Polsek Balai Endah untuk segera ditangani.